Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 5 Yang beranggotakan saya sendiri Dewi Nurahmatin sebagai Juru bicara, kemudian Asraf Yatin Alia sebagai editor, dan Muhammad Zainal Abidin sebagai Manager kelompok Kami akan menyampaikan rancangan Pembelajaran dalam UBD aspek kelima Yaitu evaluasi dan progres Intro Secara unik, evaluasi Dapat diartikan sebagai proses Sistematis untuk menentukan nilai Sesuatu, baik ketentuan Kegiatan, keputusan Kunjung kerja, atau objek Berdasarkan kriteria tertentu Menurut Idrus 2019 Evaluasi pembelajaran Adalah proses untuk menentukan Nilai belajar dan pembelajaran Yang dilaksanakan Intro Selanjutnya Mengenai progres Progres menurut KPBI adalah kemajuan Kata ini digunakan sebagai istilah Untuk menggambarkan terjadinya perubahan kemajuan Pada diri seseorang selama pembelajaran Magdalena 2020 Mengatakan bahwa ada 3 manfaat dilaksanakannya evaluasi proses dan hasil pembelajaran Yaitu yang pertama Memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan dulu Yang kedua Membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran Dan yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran Dalam pembelajaran, evaluasi diterapkan pada awal pembelajaran, proses pembelajaran, dan akhir pembelajaran Menurut WIGI and MAGTIGES 2005 mengungkapkan contoh penerapan evaluasi dalam pembelajaran antara lain Yang pertama Melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif pada awal pembelajaran Contoh yang kedua Meluangkan waktu di tengah dan di akhir proses belajar untuk refleksi pembelajaran Misalnya guru bertanya Jadi, apa yang dapat kita simpulkan? Apakah ada pertanyaan mengenai materi yang belum dipahami? Contoh yang ketiga Melakukan penilaian diri dalam setiap aktivitas pembelajaran atau kinerja Contoh yang keempat Mengerjakan esai di akhir pembelajaran yang berisi tentang ringkasan materi yang dipelajari Kemudian menyertakan pertanyaan yang belum dipahami Contoh yang terakhir yaitu Melatih peserta didik untuk mengevaluasi hasil pekerjaan teman Sehingga peserta didik lebih akurat dalam meninjau ulang pekerjaan Dan cenderung untuk berpikir seperti penilai dalam pekerjaan mereka sendiri Contoh penerapan tersebut tidak semuanya harus dilaksanakan dalam satu kali tatap muka di kelas Weekend and Night Time 2005 juga mengungkapkan contoh penerapan kegiatan Untuk menilai progres diri dalam pembelajaran Antara lain Yang pertama, pada awal semester peserta didik menuliskan kekuatan dan kelemahannya dalam belajar Yang kedua, peserta didik menentukan target yang harus dicapai selama satu tahun ajaran ke depan Yang ketiga, peserta didik menuliskan strategi belajar apa yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut Yang keempat, peserta didik membuat jurnal belajar untuk memantau perkembangan yang telah dicapai Serta membuat tuduris untuk membantu manajemen waktu Sekian penyampaian dari kelompok kami Terima kasih atas perhatiannya Kurang dan lebihnya kami mohon maaf Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh